Al-Fatihah Al-Fatihah Walaupun hanya sekedar menghitung ni'mat tersebut Apalagi untuk membalasnya Ni'mat Allah masih berikan kesempatan sampai detik ini Sampai saat ini Kita masih bisa merasakan Manisnya iman Kita masih bisa merasakan manisnya Bisa menuntut ilmu Lebih-lebih lagi Sebentar lagi adalah waktu Dimana amalan yang paling Allah cintai Yaitu amalan Berkorban, menumpahkan darah Hewan ternak Yang mana ini adalah bagian dari syariat Peristiwa Dimana Nabi Ibrahim Diuji kesabarannya Diuji seberapa besar cintanya Kepada Allah Yang mana ujian Yang dia hadapi luar biasa Bayangkan Dia sampai usia tuanya Belum memiliki anak Ketika memiliki anak Dia diperintahkan oleh Allah Untuk mengantarkan Anak dan istrinya Anak yang Sudah lama dia mimpi-impi kan Dia dapatkan Apalagi itu adalah Anaknya adalah seorang laki-laki Diperintahkan oleh Allah Untuk mengantarkannya Di lembah Yang bahkan tidak ada Satu manusia pun disana Bahkan tidak ada pepohonan Lembah yang tandus Bahkan tidak ada Ciri-ciri kehidupan disana Ya Nabi Ibrahim disuruh Diperintahkan Untuk meninggalkan anak dan istrinya Istrinya yang baru melahirkan Belum lama Ismail yang masih sangat kecil Ketika itu Masih baik Ya Nabi Ibrahim harus Sabar Ketika dia meninggalkan istrinya Anaknya Dia berdoa kepada Allah Dia menangis Dia katakan kepada Allah Ya Allah Aku tinggalkan anak dan istrinya Yang kucintai Dan kau lah sebaik-baiknya Penjaga untuk mereka Apa yang terjadi? Allah terima Kesabaran Ibadah dari Ibrahim Nabi Ibrahim Allah jadikan tempat yang tandus tadinya Menjadi tempat yang berkah Dimulai dengan air jam-jam yang Muncul kemudian Datang Para musafir Yang akhirnya bertempat Bermukim di tempat tersebut Yang akhirnya ramai tempat tersebut Yang sampai saat ini malah menjadi tempat yang luar biasa Dikunjungi oleh manusia dari segala penjuru Tidak ada tempat ibadah yang paling ramai Dan bahkan tempat ibadah yang tidak pernah berhenti 24 jam Orang beribadah di dalamnya Allah akbar Apakah sampai disitu? Allah ingin menguji Seberapa besar cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Tidak Tidak Wai saudaraku Setelah Nabi Ismail besar Nabi Ibrahim Sudah lama tidak bertemu Dan ketika bertemu Berkumpul kembali dengan anaknya Dan dia lihat Dia sangat sayang dengan anaknya Lanjut datang Perintah yang selanjutnya Perintah dari mimpinya Yang meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih Anaknya Allah akbar Pada awalnya Nabi Ibrahim ragu Untuk melakukannya Lalu dia bermusyawarah Dia bertanya kepada anaknya Majat Allah Apa yang kau Pendapatmu atas mimpi yang Ini datang kepadaku Dan kita perlu tahu Mimpi karena Nabi itu adalah Ilham Wahyu yang turunkan kepadanya Maka apa jawaban dari Nabi Ismail? Jawaban yang juga luar biasa Bukti ketakuan Cinta yang luar biasa kepada Rabnya Dia katakan Fafaliyah Lakukan waya ayahku Lakukan waya ayahku Insya Allah Engkau akan dapati aku Termasuk orang-orang yang sabar Allahu akbar Ayah dan anak yang luar biasa Kecintaan yang Tidak Lagi bisa Disangkal Maka Pantas Nabi Ibrahim mendapat Gelar Halilullah Kekasihnya Allah Karena cintanya yang luar biasa Kepada Allah Dia mengorbankan segala sesuatunya Untuk membuktikan Untuk membuktikan cintanya kepada Allah Ketika dia detik-detik Dia ingin menyembeli anaknya Allah ganti Dengan kibas Allah ganti dengan domba Dikatakan dalam berwayat lainnya Yang besar Dikurbankanlah Dikurbankanlah Binatang tersebut Dan itu sampai saat ini Menjadi syariat dalam agama kita Yang sebentar lagi kita Akan dapatkan Bahkan dikatakan dalam kitabnya Ibn Qai Mengatakan bahwasannya Sodakoh yang paling abdol Di waktu itu Adalah Mempahkan darah Atau berkurban Bahkan jauh lebih besar Keabdoliahannya Dibandingkan dengan seseorang Yang dia bersodakoh Sejumlah Senilai dengan Hewan kurban tersebut Jauh lebih tinggi Keutamaan dari Berkurban tadinya Baik kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Ini adalah Biantara bukti Bentuk cinta Kepada Allah Kita akan lanjutkan InsyaAllah Setelah beberapa Jadah berikut ini Baik kaum muslimin Yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan kembali Di segmen yang kedua Di acara kita Nu'amin Sa'ah Yang kali ini kita mengangkat Dengan tema Bukti Cintamu kepada Allah Ya kita lanjutkan kembali Kalau lah Kalau lah saat ini Waktu-waktu ini Sebentar lagi Kita mungkin Membuktikan Di antara bentuk Di antara bukti Cintanya kita kepada Allah Kita mengorbankan Harta kita Kita mengorbankan Sebagian dari harta kita Bahkan mungkin Yang kita korbankan Itu tidak jauh Lebih mahal Daripada handphone Yang kita miliki Daripada kendaraan Yang kita beli Daripada pakaian Mungkin Dan dia beli Dengan hargaan Jutaan Ya Sungguh tidak ada Bandingannya Sungguh malu kita Kalau kita bandingkan Dengan mereka Orang-orang Yang diuji Keimanannya Orang-orang yang Yang membuktikan Cintanya Ini dia Hube bin Adi Hube bin Adi Sahabat Rasulullah S.A.W Ketika beliau Ditangkap oleh Orang-orang Kurais Ketika itu Dimana Orang-orang Kurais Betul-betul Dendam Setelah Kerjadian Prabadar Yang mana Mereka banyak Yang menjadi Kurban Jatuh Kurban Di pihak Kafir Kurais Maka Ketika Tertangkapnya Hube bin Adi Mereka Orang-orang Kurais Ketika itu Ini dikisahkan Oleh Sa'id Bin Amr Yang ketika itu Dia masih dalam Keadaan Kafir Sa'id bin Amr Mengatakan Kami Orang-orang Kurais Berbondong-bondong Berramai-ramai Mengarak Hube bin Adi Sahabat Rasulullah Ketanah Halal Yang mana Sebelumnya Mereka berada Di tanah haram Dan di tempat haram Diharapkan untuk Membunuh Menumpahkan darah Dan itu Sudah ada Di Di masa Sebelum Islam Artinya Di Kurais Itu memang Seperti itu Di Mekah Maka mereka Mengarak Hube bin Adi Kemudian Diikat Ketika diarak Sebelum Di eksekusi Dia meminta Kepada Orang-orang Kurais Ketika itu Izinkan aku Ayat sini Di sholat Izinkan aku Untuk menegakkan sholat Maka diizinkan Baginya Kemudian Dia sholat Sa'id bin Amr Mengatakan Aku melihat Tidak ada Ibadah Yang paling indah Yang paling khusus Yang paling enak Dilihat Melebihi Ibadah Yang dilakukan Oleh Hube bin Adi Maka setelah Dia mengerjakan Dua rakaat Dengan khususnya Dia jadikan Itu sebagai Pertemuan terakhirnya Dengan Allah Ibadah terakhirnya Kepada Allah Yang dia cintai Dia katakan Kepada orang-orang Kurais Seandainya Aku tidak khawatir Dengan Anggapan kalian Kalau Menganggap bahwasannya Aku takut mati Makanya melakukan Sholat yang banyak Maka aku akan Lakukan sholat yang banyak Maka setelah itu Dia pun disalib Dan di Masa Ada yang memana Ada yang menombak Ada yang Menyabat dengan Sahabatan pedang Lalu mereka berhenti Lalu bertanya Waih Hubeb Bagaimana pendapatmu Kalau saat ini Engkau akan dibebaskan Berkumpul kembali Dengan keluargamu Dan yang menggantikan Tempatmu adalah Muhammad Ya dikatakan Apa jawaban Hubeb Karena cintanya Yang luar biasa Kepada Rasulullah Kepada Robnya Pada Tuhannya Dia katakan Tidak Tidak Bahkan Aku tidak Relah Aku tidak Sudih Seandainya Rasulullah Terinjak Olahnya Duri Di kakinya Dan aku Tenang Bersama keluarga Ku Luar biasa Kasih sayang Cinta yang Luar biasa Yang ditunjukkan oleh Seorang sahabat Hubeb bin Adi Dia bahkan Menyampaikan Mengatakan Jangankan Menggantikan Tempatnya Untuk Dieksekusi Bahkan Bahkan Mendengar Kabar Rasulullah Tersusuk Duri Saja Dia Tidak Tenang Ini mereka Nyawa Mereka Korbankan Yang Yang mereka Para sahabat Tidak Satu Dua Bahkan Banyak Hampir Semuanya Seperti itu Yang Di mata Mereka Dunia itu Tidak Lebih Berharga Daripada Sholat Dua Rakaat Sebelum Pajar Tidak Lebih Berharga Artinya Apa Tidak Mereka Pandang Dunia Maka Jangankan Berkorban Dengan Harta Benda Yang Mereka Miliki Bahkan Nyawa Mereka Mereka Berikan Kita Masih ingat Bagaimana Kisah Masitah Masitah Tukang Sisir Rambutnya Anak Piraun Ketika Satu Persatu Anaknya Dimasukkan Kedalam Kuali Wali Besar Dengan Minyak Yang Mendidih Dia Lihat Dengan Mata Kepalanya Satu Persatu Anaknya Dimasukkan Kedalam Dia Lihat Bagaimana Anaknya Keluar Tinggal Tulang Tapi Dia Tetap Tegar Karena Bukti Cintanya Kepada Allah Sampai Di Detik Anaknya Yang Terakhir Yang Ada Di Gendongannya Yang Masih Baik Yang Juga Ingin Dicampak Kedalam Tersebut Dia Mulai Ragu Dia Kasian Dengan Anaknya Bukan Dia Kasian Dengan Dirinya Bukan Dia Takut Untuk Mati Tidak Dia Kasian Dengan Anaknya Allah Berikan Anak tersebut Berbicara Dan Mengatakan Kepada Ibunya Wah Wah Ibu Kita Dalam Kebenaran Maka Engkau Jangan Ragu Dan Jangan Bimbang Jangan Takut Lanjutkan Keyakinan Benar Dalam Jalan Allah Maka Dia Pun Melompat Dengan Anaknya Allah Akbar Kisah Cinta Yang Luar Biasa Baik Kau Muslim Ini Dimuliakan Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jada Berikut Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Kembali Di Segmen Yang Ketiga Bukti Cintamu Kepada Allah Kisah Lainnya Kita Bisa Lihat Sa'ad Bin Abi Wakas Sa'ad Bin Abi Wakas Dia Terkenal Dengan Orang Yang Paling Amat Sayang Kepada Ibunya Amat Sayang Kepada Ibunya Anak Yang Paling Berbakti Dan Dia Bisa Mengorbankan Apa Saja Untuk Ibunya Maka Ketika Dia Mengenal Islam Dia Memeluk Islam Terdengar Terdengar Kabar Kepada Ibunya Yang Ketika Itu Masih Dalam Kadang Kafir Ibunya Marah Dengan Kemarahan Yang Amat Sangat Dia Ingin Anaknya Kembali Murta Tidak Masuk Dalam Agamanya Nabi Muhammad Maka 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 Melakukan Aksi Mau Makan Dia Tidak Mau Makan Dia Katakan Aku Tidak Makan Sampai Kau Kembali Sampai Engkau Keluar Lagi Dari Agamanya Muhammad Maka Sa'id Nabi Wakos Terus Berusaha Membujuk Ibunya Terus Berusaha Agar Kiranya Ibunya Mau Makan Dan Juga Dilakukan Oleh Saudara Saudaranya Sampai Ibunya Dari Kritis Dia Mengatakan Kau Tidak Akan Makan Biar Saja Orang Menganggap Adalah Orang Yang Membunuh Ibunya Sendiri Maka Detik Ketika Ibunya Dalam Keadaan Sekarang Dia Mengatakan Kepada Ibunya Wahai Ibu Seandainya Engkau Memiliki Seratus Nyawa Satu Persatu Nyawamu Keluar Darimu Maka Aku Akan Tetap Berada Dalam Agama Ini Aku Akan Tetap Menjadi Seorang Muslim Allahu Abba Ibunya Melihat Ketegasan Sang Anak Akhirnya Mengalah Akhirnya Dia Menyerah Dia Mengakui Betapa Besarnya Cinta Anak Melebihi Cinta Kepadanya Yang Dia Tau Bagaimana Cinta Anaknya Kepadanya Dulunya Allah Akbar Luar Biasa Kau Muslim Nah Dari Sini Bisa Kita Ambil Kesimpulan Mereka Yang Luar Biasa Cintaan Kepada Allah Bahkan Tidak Ada Harganya Tidak Ada Artinya Bagi Mereka Harta Yang Mereka Miliki Bahkan Nyawa Mereka Mereka Berikan Dan Engkau Perlu Tahu Kita Perlu Tahu Bahwasannya Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Masuk Ke Dalam Surga Kalaulah Kita Belum Menerima Bagian Sebagaimana Bagian Yang Diterima Oleh Mereka Kesulitan Kesusahan Kesabaran Ini Yang Dialami Oleh Para Sahabat Mereka Sangking Banyaknya Ujian Ujian Yang Ditimpakan Kepada Mereka Mereka Berkata Para Sahabat Nabi Nabi Terdahulu Mereka Berkata Mata Nasrullah Kapan Datangnya Pertolongan Dari Allah Sangking Beratnya Beban Yang Mereka Alami Maka Kau Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datang Saat Ini Panggilan Untuk Kita Menyisihkan Sebagian Dari Harta Kita Harta Yang Kiranya Ini Yang Sebenarnya Harta Yang Akan Kita Bawa Mati Ini Sebenarnya Harta Yang Memberikan Manfaat Untukmu Nantinya Bukan Bukan Harta Bukan Harta Yang Simpan Di Bank Bukan Tanah Yang Berhektar Rumah Mewah Atau Kendaraan Tidak Wahai Saudaraku Hartamu Yang Sesungguhnya Yang Kekal Nantinya Yang Engkau Akan Bawa Mati Adalah Harta Yang Engkau Sedekahkan Dijana Allah Harta Yang Engkau Kurbankan Yang Beli Kurban Yang Keutamaannya Kau Akan Dapatkan Keutamaan Yang Besar Setiap Bulunya Itu Adalah Bagian Dari Kebaikan Langkah Ruginya Kau Tidak Ada Jaminan Bahkan Kau Sampai Di Tahun Yang Akan Datang Sehingga Kau Bisa Berkurban Sehingga Kau Mengatakan Nanti Aja Tahun Yang Depan Nanti Baru Berkorban Padahal Ketika Keperluan Untuk Duniamu Hanya Sekedar Untuk Mengganti Handphone Hanya Sekedar Untuk Mengganti Kendaraan Hanya Sekedar Membeli Pakaian Ini Dan Itu Berjalan Sana Ya Mungkin Dananya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Membeli Hewan Kurban Kalau Itu Yang Kau Lakukan Maka Malulah Engkau Menuntut Yang Lebih Banyak Dari Rob Namun Kau Berat Untuk Memberikan Mengeluarkan Yang Pada Asana Itu Allah Berikan Kepadamu Kau Akan Menyesalinya Jika Kau Tidak Benar-benar Memanfaatkan Memaksimalkan Waktu Yang Allah Mesti Berikan Kepadamu Amanah Yang Allah Titipkan Untukmu Lain Lain Sakartum La Adid Dan Nakum Wala In Kepadamu Indah Zahid Bila Syedid Di antara Bentuk Ketika Kita Bersyukur Bersyukur Terhadap Nihmat Yang Allah Berikan Maka Allah Akan Beri Tambah Lakin Nihmat Bersyukur Di antara Caranya Adalah Kita Mengeluarkannya Di jalan Allah Membagi Bagikannya Menyenangkan Hati Orang Lain Mengembirakan Si pakir Dan Si miskin Bentuk Dari Syukur Bentuk Dan Terima Kasih Kita Kepada Allah Bentuk Di antara Bukti Cinta Kita Kepada Allah Kalau Ini Saja Kita Tidak Mampu Untuk Menunjukkannya Lalu Apa Bukti Cinta Kita Kepada Allah Apa Yang Mau Kita Katakan Nantinya Ketika Kita Ditanya Apa Bukti Cintamu Kita Tidak Bisa Menjawab Karena Kita Tidak Memberikan Apa Apa Dari Pengorbanan Yang Dituntut Dari Kita Baik Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Semoga Kiranya Kita Termasuk Orang-orang Yang Memaksimalkan Ibadah Kita Ketika Diberikan Kesempatan Dipentikan Nikmat Kita Bisa Mengeluarkan Untuk Bersadaakah Untuk Berkorban Khususnya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita tutup Dengan Doa Kepertuan Majlis Subhanak Subhanak Allah Wabijam Dik Was Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hitung oh